Polisi masih kesulitan meminta keterangan dari Meita Iryanti, pemilik daycare yang merupakan tersangka kasus penganiayaan balita di Depok, Jawa Barat. Pasalnya kondisi tersangka yang hamil 4 bulan dalam kondisi tidak sehat. Sejauh ini motif tersangka karena kesal dengan balita yang dianggap nakal. Polisi akan membantarkan tersangka kasus penganiayaan balita 2 tahun dan bayi 8 bulan Meita Iryanti alias Tata Iryanti. Pembantaran ke rumah sakit dilakukan karena tersangka yang hamil 4 bulan dalam kondisi kurang sehat, sehingga belum dapat dimintai keterangan lanjutan. Sejauh ini polisi mendapatkan keterangan tentang motif tersangka karena korban balita dan bayi dianggap nakal. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kemarin memang pertama disampaikan sama pelaku kalau dia hilaf gitu ya. Tetapi terus kita dalami-lagi ternyata ada pernyataan kalau yang bersangkutan ini kesal dengan anak-anak. Jadi anak yang pertama yang berusia 2 tahun yang sudah dilaporkan ke kita orang tuanya itu karena dianggapnya nakal gitu ya. Sehingga dia kesal dan melakukan kekerasan terhadap anak itu. Nah yang kedua yang masih berusia sebulan-bulan ini itu karena rewel gitu ya nangis terus. Sehingga dilakukan kekerasan juga terhadap anaknya itu. Jadi sementara alasannya masih itu. Polres Metro Depok juga memeriksa seorang guru yang bekerja di Daycare Wenson School sebagai saksi. Setidaknya sudah 2 orang tua korban yang melapor dan akan dimintai keterangan. Penelusuran CCTV juga akan terus dilakukan. Keterangan saksi-saksi ini dinyatakan bahwa mereka memang mengetahui tersangka itu berada di sana dan mengetahui kejadian itu by CCTV. Nah kejadian CCTV-nya sendiri itu kan memang dari awal kita menerima ada 3 CCTV dengan waktu yang berbeda sehingga kita menduga ada korban-korban lain dari situ. Hanya saja kita kesulitan untuk mendapatkan CCTV satu bulan yang lalu tentu itu agak sulit ya karena sudah terhapus. Jadi kita hanya berpotokan pada 3 CCTV dulu yang pertama sekarang ini. Nah dari saksi-saksi ini tidak ada yang melihat secara langsung gitu dan 2 diantara adalah guru baru yang satu adalah yang lama. Sehingga mereka hanya tahu itu dari CCTV untuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Orang tua korban sebelumnya mendatangi Mabes Polri untuk meminta baris krim agar kasus dikawal hingga tuntas. Orang tua korban juga mengajukan ke lembaga perlindungan saksi dan korban agar saksi yang telah melapor mendapat perlindungan. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.